Halo ICFers, bagaimana kabarnya? Masih menikmati work from home? Hari ini kita akan memulai satu pendekatan yang baru yang kita coba selama beberapa hari ke depan setidaknya seminggu ini mari kita menyebutnya worship from home bagaimana dengan itu? Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu topik sepanjang minggu ini lebih tepatnya satu topik on becoming God's farmers Alkitab tidaklah asing dengan gambaran Allah atau Tuhan sebagai seorang farmer, sebagai seorang petani ada beberapa kali gambaran Alkitab menggunakan Tuhan sebagai seorang petani misalnya Tuhan sebagai pemilik ladang anggur atau sebagai seorang pengusaha ladang anggur ladang zaitun Tuhan sebagai pemilik dari ladang gandum Alkitab melihat berkali-kali bagaimana karakter Tuhan itu ditunjukkan dengan baik lewat pekerjaan petani itu mengapa kita seringkali melewatkan petani figur petani sebagai sosok yang kita bisa belajar darinya mungkin karena petani dianggap sebagai kelas sosial yang lebih rendah daripada kita mungkin petani dianggap sebagai apa namanya, pekerjaan yang penuh dengan ketidaknyamanan tangannya kotor bekerja dengan keras sepanjang hari dari pagi sampai malam dan bukan sesuatu yang menarik saya bertemu dengan seorang petani beberapa minggu yang lalu saya sedang naik sebuah grab lalu petaninya memperkenalkan diri siapa petani itu? dia adalah pengumudi grabnya tapi dia menyebutkannya sebagai seorang petani seorang petani bukanlah seorang yang selalu ada dalam keadaan yang kotor dan lusuh atau gelap karena matahari petani sekarang ini muncul juga sebagai orang-orang yang berpakaian dengan rapi karena mereka bekerja di dalam pertaniannya dengan mekanisasi yang makin modern minggu ini kita belajar dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6 gambaran yang ketiga atau analogi yang ketiga dari bagaimana Paulus menjelaskan kepada Timotius kualitas dari seorang prajurit yang berkenan di hadapan Kristus Yesus petani yang disebutkan di sana adalah seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya ada dua poin yang mau kita bahas sepanjang minggu ini tentang petani ini yang pertama soal prosesnya soal kerja kerasnya dan yang kedua adalah soal hasilnya sesuatu yang dia bisa nikmati sebagai buah dari ceri payahnya mari kita mulai hari ini saya mau memberikan satu penekanan dengan gambaran petani berkaitan dengan hasilnya petani mulai dengan apa yang saya sebut beginning with the end in mind apa maksudnya? petani melakukan pekerjaannya dengan sesuatu yang sudah jelas di dalam gambarannya di dalam bendanya sebagai hasil akhirnya yaitu adalah harvestnya harvestnya atau panennya itu menolong untuk kemudian dia bisa menentukan seluruh detail yang akan dia lakukan di sepanjang perjalanan menuju panen itu bibit yang dia pilih strategi yang mau dia pakai peralatan yang akan dia pakai apapun yang akan dia pakai itu ditentukan oleh hasil seperti apa yang dia bayangkan beginning with the end in mind mestinya menjadi bagian dari cara hidup kita juga sebagai seorang murid Kristus sebagai mimetai sebagai pengikut Kristus bersama-sama beginning with the end in mind juga adalah gambaran yang akrab dengan bagaimana Allah melihat dan merancangkan segala sesuatunya kalau kita melihat Alkitab kita dari kejadian sampai wahyu bagaimana Tuhan sudah merencanakan semuanya beginning with the end in mind ketika manusia jatuh di dalam dosa bahkan ketika penciptaan segala sesuatu kemudian akan dipulihkan akan dikembalikan di dalam pemulihan segala sesuatu yang tercatat di dalam kitab wahyu itu langit yang baru bumi yang baru segala sesuatu dikembalikan bahkan lebih mulia lagi Bapak Ibu Saudara kalau kita bicara beginning with the end in mind kita bicara soal visi kita memulai dengan satu gambaran yang pasti dan kemudian kita memilahnya kita membreakdownnya dalam hal-hal yang menjadi lebih kecil sebuah strategi-strategi yang kita bisa kerjakan sebagai strategi yang sepotong-sepotong kalau kita bangun di pagi hari apakah kita punya sesuatu yang kita bayangkan untuk hari itu mau kita capai kalau kita bangun dan kemudian kita melihat seminggu ke depan apakah kita punya sesuatu yang kita rencanakan untuk seminggu ke depan kalau kita melakukan pekerjaan kita apakah kita membayangkan sampai beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan hasil seperti apa yang mau kita capai kalau kita membesarkan anak-anak kita apakah kita juga punya gambaran akan menjadi seperti apa mereka semua itu akan menentukan bagaimana kita melakukan apa yang kita lakukan tetapi lebih penting daripada itu apakah kita juga melihat dengan cara pandang seperti yang Allah pandang kalau kita mau melihat sesuatu yang luas dan lebar bagaimana cara kita melihatnya kita perlu naik ke atas gunung atau naik ke tempat yang tinggi untuk mendapatkan horizon yang lebih luas lagi untuk bisa melihat visi hidup kita makin terang makin luas makin jauh apa yang bisa lakukan naik ke tempat yang tinggi meminjam cara pandang Tuhan terhadap rancangan hidup kita beginning with the end in mind menjadi awalan kita merenungkan bersama-sama karakter petani sepanjang minggu ini Tuhan memberkati terima kasih terima kasih